Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 99, bagian G, Refleksi. Kami kalian merefleksi pembelajaran yang telah kamu pelajari pada unit ini ya. Petunjuknya, setelah mempelajari unit ketiga ini, saatnya bagi kamu untuk merefleksikan sendiri atau melihat kembali pada pengalaman pembelajaran kamu. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jadi cukup jujur, harus jujur ya, jujur saja, itu maksudnya. Yang pertama pertanyaannya adalah, dalam skala 1 sampai 5, bagaimana kamu menilai pemahaman kamu tentang cerita fantasi? Isilah bintang di bawah ini, nah ini dia, bintang ada 5, kalau kamu mengisinya sampai 5, artinya pemahaman kamu sudah sempurna. Dan kalau hanya mengisi satu saja, artinya pemahaman kamu tentang pembelajaran ini hanya tidak minimal sekali ya. Nah, nomor dua, bisakah kamu? Ini nomor duanya, bisakah kamu mengidentifikasi atau mengenali elemen-elemen dari sebuah fantasi yang telah kamu baca atau kamu dengar? Yang ketiga, bisakah kamu mengenali klausur adjektif dan kalimat tidak langsung pada cerita yang kamu baca atau kamu dengar? Nomor empat, bisakah kamu memahami ide pokok dan informasi-informasi detail dari teks yang kamu baca dan kamu dengar? Nomor lima, bisakah kamu menulis sebuah fantasi, cerita fantasi ya, dengan struktur skema yang sesuai dan fitur-fitur ketata bahasanya? Nomor enam, bisakah kamu membagikan cerita kamu yang telah kamu tulis tersebut? Artinya sudah layak tayang istilahnya cerita kamu itu ya. Kemudian, yang nomor tujuh, bagian what, apa? Apa nilai yang telah kamu pelajari dari unit ini? Nilai-nilai moral values ya. Nomor delapan, apa aktivitas pembelajaran yang kamu favoritkan pada unit ini, yang paling kamu senangi? Yang nomor sembilan, apa pengalaman pembelajaran yang paling tidak kamu senangi pada unit ini? Atau kamu tidak kuasai ya, cocoknya. Nomor sepuluh, bagaimana materi-materi yang telah kamu pelajari pada unit ini berhubungan kepada situasi dan masalah-masalah dunia nyata? Nah, dan bagian terakhir yaitu sekarang apa lagi? Nah, itu dia. Nomor sebelas, apa yang ingin kamu tingkatkan? Bagian dalam maksudnya tingkatkan dalam pembelajaran cerita fantasi ini. Nomor dua belas, apa yang ingin kamu lebih berdalam lagi di masa depan? Tentang apa pembelajaran yang ingin kamu berdalam lagi, itu maksudnya. Dan terakhir, nomor tiga belas, dalam kehidupan kamu sehari-hari, bagaimana kamu akan menerapkannya terhadap apa yang telah kamu pelajari? Nah, demikianlah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax